Tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Kaur menurunkan anggaran festival gurita yang menjadi kegiatan tahunan di Kabupaten Kaur. Meski sudah masuk dalam kategori event karisma Nusantara, tahun 2024 ini lomba, surfing, dan pameran olahan makanan gurita ditiadakan. Ini dilandasi karena anggaran yang menurun dari tahun sebelumnya. Dikatakan Kepala Dinas Parwisata Kaur, Marnida. Tahun ini pihaknya hanya mendapat anggaran 400 juta rupiah untuk pelaksanaan festival gurita. Dengan menurunnya anggaran tersebut menyebabkan banyak item kegiatan ditiadakan. Sedangkan pada tahun sebelumnya anggaran festival gurita sebesar 700 juta rupiah. Dengan anggaran 400 juta rupiah tersebut pihaknya hanya menggelar festival gurita dengan pameran souvenir gurita atau karya-karya kerajinan tangan berbentuk gurita yang ditempatkan di lapangan Merdeka Bintuhan. Tapi tidak kita selenggarakan surfing karena terkendala anggaran jadi kita fokus ke festival gurita. Dan biasanya kemarin itu ada tema bakso gurita, sate gurita. Tetapi sekarang kita dari kementerian itu mengharapkan tidak untuk berbentuk produk. Tetapi dia nanti kreasi hasil dari olahan gurita mulai ke kerajinan gurita. Peberian Troma dan RBTV melaporkan.